Selamat pagi Pak Nel. Selamat pagi Ibu Rod. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini merupakan hari pendidikan nasional. Kalau dipikir-pikir, hari pendidikan nasional pasti dirayakan secara serentak di seluruh Indonesia. Tetapi tidak menurunkan semangat kita semua secara pasti. Pak Nel saya membaca di sini, nama lengkapnya ESAU KMLEDO SE MECDIF. Artinya sudah menjalani pendidikan bukan saja S1 tetapi sampai dengan S2. Di mana menjalani kuliah S1 dan di mana menjalani kuliah S2? Benar Ibu. Saya menjalani pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi UKAW Kupang dan Paskasarjana atau S2 di Magister Ekonomi Pembangunan UGM Yogyakarta. Oh hebat sekali ya. Berarti sudah melaksanakan pendidikan sampai S2. Dan ini pastinya sangat membantu Pak Nel dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara di inspektorat daerah provinsi NTT. Dan pastinya menunjang visi pemerintah provinsi NTT bangkit, NTT sejahtera. Bisa disampaikan gilas balik sekolah dari SD sampai dengan SMA? Sekolah Dasar pada Sekolah Dasar Katolik Sint Arnoldus Penfui, SMP pada SMP Katolik Adi Sucipto Penfui, SMA pada SMA Negeri 1 Kupang, dan S1 pada Fakultas Ekonomi UKAW Kupang dan Paskasarjana pada MEP UGM Yogyakarta. Pastinya semua guru berjasa dalam pendidikan Pak Nel. Tapi bisa disampaikan 1-2 guru yang paling berkesan diingat sebagai penutan Pak Nel. Guru yang menjadi penutan untuk sekolah Dasar adalah Baltasar S. Nahat yang terkenal dengan Disiplin. Pada SMP ada Dokteranus Stefanus Anjuwacu MSI. Untuk SMA ada Bapak Mohamad Lubis S. Sos. Dan pada S1 ada Bapak Stefanus Anjuwacu MSI. Dan pada MEP UGM ada Bapak Budi MA. Nah sekarang saya melihat bahwa pemerintah sangat mendukung pariwisata dan sebagai aparatur sipil negara, kita juga mendukung pemerintah juga mama-mama penenun yang membuat pakaian atau kain tenun ikat. Pak bisa jelaskan dari daerah mana pakaian adat yang Pak Nel gunakan hari ini? Pak pakaian adat yang saya pakai hari ini adalah pakaian adat rote. Yang saya jelaskan, mulai dari topi adalah topi yang disebut diilangga. Baju adat putih yang saya gunakan melambangkan ketulusan. Selendang yang dimuat di atas bahu kiri melambangkan keceriaan atau kegembiraan. Rantai yang melingkar di leher yang disebut beoli lilo. Dan sarung yang saya kenakan di bawah adalah sarung dengan motif laki-laki. Pak Nel, apakah pulau rote ini adalah daerah atau pulau yang paling selatan di negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, benar. Pulau rote atau biasa disebut pulau rote merupakan salah satu pulau besar di Kabupaten Rotendau. Dan Rotendau merupakan satu dari 22 kabupaten di Provinsi Musa Tenggara Timur. Nah, sekarang di hari pendidikan nasional ini, apa pesan Pak Nel buat Bapak Ibu Guru di Musa Tenggara Timur, bahkan di seluruh Indonesia? Pesan saya untuk Bapak-Bapak dan Ibu Guru di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Musa Tenggara Timur. Pendidikan adalah paspor ke masa depan, karena besok milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Jika Anda mendidik seorang pria, maka seorang pria akan terdidik. Tetapi, jika Anda mendidik seorang wanita, sebuah generasi baru akan terdidik. Selamat hari pendidikan nasional. Sekarang saya ingin Pak Nel menyampaikan dengan bahasa rote, apa arti pendidikan menurut Pak Nel? Pendidikan menurut saya adalah pengetahuan yang memberitahu yang gelap menjadi terang, mengasah moral untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat. Yang dapat saya sampaikan dengan bahasa rote, Untuk mempromosikan wisata Nusa Tenggara Timur, Apakah ada tempat wisata yang menarik yang bisa dikunjungi di Kabupaten Rotendau? Ada tempat wisata yang saya akan sebutkan beberapanya. Yang pertama, ada OEMAU di Mokdale, ada Pantai Nemrala di Rote Barat, ada Mulut Seribu di Rote Timur. Pastinya masih ada tempat wisata yang lain. Saya kira sukses untuk Pak Nel sebagai aparatur sipernegara di Inspektorat Daerah Provinsi NTT, tetapi saat ini kita sedang dalam masa pandemik virus COVID-19. Apakah himbauan yang bisa Pak Nel sampaikan selaku pemerintah kepada masyarakat untuk pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19? Himbauan pemerintah kaitan dengan COVID-19. Pertama, kita semua harus tetap di rumah, selalu mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun, jaga jarak dan menggunakan masker, serta makan makanan bergisi dan istirahat yang cukup. Terima kasih Pak Nel untuk perbincangan hari ini, saat perayaan Hari Pendidikan Nasional sukses untuk Pak Nel dan keluarga. Terima kasih Ibu Rote, Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam tugas dan karir. Terima kasih Ibu Rote,